Intro Dengan adanya rusun awal bagi masyarakat tulungagung, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah, tentu akan menjadi satu hal baru yang membutuhkan penyesuaian di mana mereka diperkenalkan hunian vertikal. Melalui sambutannya DPR RI Komisi 5, Insinyur Budi Yuwono menyampaikan bahwa masyarakat yang nantinya akan menempati rusun awal tersebut harus mulai membiasakan diri tinggal di hunian vertikal. Perlu tidak hanya groundbreaking dalam rangka mulai pekerjaan, tapi sekaligus untuk mengenalkan kepada publik semuanya bahwa fasilitas ini sudah disediakan oleh pemerintah dengan harga yang sewa yang sangat murah, tanahnya juga dibantu oleh pemerintah daerah, sehingga nanti perlu disiplin di dalam menghuni, karena selama ini warga biasa dengan rumah yang luas, dengan berpijak kepada tanah, sekarang tumbuh vertikal. Tadi kita mendapat informasi dari Pak Satker bahwa luas semuanya 36 meter, saya rasanya sudah suatu kemajuan luar biasa, karena kita bangun dulu kabinet lama itu paling 24 meter persegi. Sekarang sudah maju 36 meter persegi, yang perlu ditepuk tangannya adalah lengkap dengan furniture-nya. Ini perlu di garis bawah ini, sehingga pengantin baru tinggal bawa papur lah ya, bisa honeymoon di tower ini nanti. Itu yang perlu kita garis bawah ini bersama. Sebanyak 70 unit dan tersusun atas 5 lantai dengan total anggaran 18 miliar lebih, rumah susun sewa sederhana ini akan dibangun. Bupati Tulungagung Syarimulyo dalam sambutannya menyampaikan adanya Rusunawa dapat dikelola sebaik mungkin, serta nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Tulungagung. Ini nanti merupakan bangunan dari pemerintah yang dibangun vertikal yang paling tinggi. Jadi sebelum ini belum ada yang tingkat 5 dari bangunan yang ada di daerah kita. Mungkin ada punyanya IIN ya, gak tahu itu tingkat berapa. Tapi yang jelas ini nanti harus, tadi pesan dari Bapak Budiyono bahwa nanti harus dibentuk UPT dan harus dikelola secara serius dan tepat sasaran. Jadi penggunanya harus tepat sasaran dan diketati agar supaya tidak dipindah tangankan. Jadi kalau sampai dipindah tangankan seharusnya didisqualifikasi atau mungkin tidak boleh menghuni Rusunawa yang ada di sini. Pak Darto siap ya Pak Darto ya. Jadi kalau nanti dikelola dengan baik, disiplin, tentunya kita nanti akan minta lagi tidak susah. Dalam rangka penyediaan perumahan, pemerintah Kabupaten Tulangkung telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan dan mendorong serta memfasilitasi terwujudnya setelah ketersediaan rumah. Baik melalui rumah susun seperti Rusunawa ini, juga rumah swadaya, rumah khusus, maupun rumah umum dan komersil. Setelah menyampaikan beberapa hal tentang pembangunan Rusunawa, untuk kemudian acara dilanjutkan dengan penompolan Sirina sebagai tanda bahwa pembangunan mulai dilakukan. Selanjutnya, Bupati Tulungagung bersama seluruh tamu undangan lainnya berkesempatan meninjau langsung lokasi pembangunan Rusunawa. Terima kasih telah menonton!